BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah Bagaimana hukumnya jika kita diteraktir makanan tapi dengan uang yang haram? Awalnya tidak tahu tapi ada teman yang bilang kalau dia menghasilkan uangnya di hal yang haram Kalau sudah terlanjur masuk apa boleh buat? Tapi kalau sebelum dikata ini saya hasil judi maka jangan Kalau dia bilang ini hasil judi maka jangan Ini hasil riba maka jangan, nah boleh, hukumnya haram Jadi hukumnya begini, kesimpulannya Ibn Rajab dalam Jamin dan Rahrikan Mengenai orang yang punya penghasilan bercampur Kalau orang tersebut punya penghasilan cuma dari hasil yang haram Maka haram kita menerima pemberian dari orang tersebut Dia tidak punya pekerjaan kecuali yang haram Kecuali riba, kecuali judi, kecuali merampok, kecuali jual morfin dan yang lainnya Maka ini tidak boleh kita makan dari pemberiannya Nah boleh Tapi kalau uang hasilnya ternyata bercampur Dia praktek riba tapi dia juga punya toko Toko yang halal Maka seperti ini kita boleh menerima pemberiannya Tidak perlu kita perinci Ini kamu traktir uang yang mana Kita makan aja gak ada masalah Gak perlu kita perinci Tapi kalau dia perinci Dia bilang ini uang dari hasil haram Maka antum jangan Kita tidak suruh dia perinci Tapi kalau dia bilang eh ini uang kemarin saya hasil nipu orang Ya antum jangan makan Di antara kawan-kawan saya Di antara ustad-ustad Ada yang ketat dalam masalah ini Saya tidak ingin sebut namanya Tapi di antara kawan-kawan kita ada yang seperti itu Teman saya Jemput dia Kemudian makan pagi Ditanya Eh Fulan Ini uang haram atau uang halal? Kamu traktir saya Kenapa ustad? Ya saya tanya Ini uang halal atau uang haram? Halal ustad Dia tidak mau ada sesuatu yang masuk dalam dirinya Yang diragukan Itu warna Terus dia bilang Saya cuma bercanda Tapi dia serius Karena itu dilakukan bukan cuma sama teman saya aja Teman-teman yang lain juga Waktu dia ajak Ustaz sudah saya yang bayar aja Saya yang bayar aja Kenapa ustaz sudah saya yang bayar aja Dia yang mau dibayarin sama Kawan yang kerjanya masih diragukan Itu hak dia Tetapi hukumnya sebenarnya Kalau hasilnya masih bercampur Seorang boleh menerima Tanpa harus bertanya Tapi kalau dia mau warok Saya tidak mau Itu hak dia Saya tidak mau masukkan Sesuatu yang saya ragukan dalam Mulut saya Terserah Kalau kita bertemu dengan saudara kita yang jelas Kita ketahui dia muslim Halo ustad Tanya ustad Lebih mudah Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima ya